Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tuned terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Hari jadi tentara nasional Indonesia diberingati setiap 5 Oktober Tiga matra ambil bagian dalam memeriakan UTNI ke-76 Yang akan dilaksanakan pada hari selesai mendatang Sebagai matra yang memiliki alut sesat canggih TNI Angkatan Udara mempersiapkan 15C tempur dengan skema penerbangan pertama Dengan call sign Golden Flight terdiri dari 6 pesawat T-50E Golden Eagle Dari Skadron Udara 15 Penerbangan kedua Dragon Flight terdiri dari 6 pesawat F-16 Hacking Falcon Dari Skadron 3 Serta Bajra Flight Dengan 3 pesawat Sukhoi Su-2730 dari Skadron Udara 11 Dan Skadron Udara 14 Bukan hanya jet tempur Yang meramaikan langit Jakarta 9 helikopter dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Juga ikut ambil bagian dalam latihan jelang perayaan UTNI ini Dengan skema call sign Trimatra Flight terbagi dalam 2 elemen Elemen pertama dengan 3 helikopter terdiri dari 1 NAS-332 Super Puma Yang membawa bendera merah putih dan 2 helikopter AH-46E Apache Sementara elemen kedua dengan 4 helikopter terdiri dari 1 helikopter EC-725 Caracal Dengan membawa bendera Trimatra TNI Dan 3 helikopter AS-565 MB E-Penter Rencananya latihan perayaan UTNI ini akan dilanjutkan Dengan rute melintasi insulina negara Yang menjadi pusat pelaksanaan upacara HUD TNI ke-76 tahun 2021 Para pejabat utama Mabes Angkatan Udara Pangkops AU-1 Dan sejumlah komandan satuan jajaran TNI Angkatan Udara lainnya Turut mendampingi kasau saat peninjauan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!